Oke, kita akan memprogram Genwood TK2000 ini Karena ini radio channel tidak ada Tidak ada tombolnya, berarti harus kita program dengan menggunakan Software Melalui komputer Jadi, pertama-tama ini harus kita buka dulu Harus kita buka Kemudian nanti kita lihat programnya Sudah dalam kondisi terbuka Ini Jaraknya ini seperti punya Punyanya mirip seperti punyanya HT Made in China Atau mungkin HT Made in China yang meniru Genwood Jadi, kabel datanya Bufeng Atau HT China lainnya bisa dipakai disini Saya pakai kabel data yang punya Bufeng ini malah Nah, ini Bufeng Kita colokkan dulu Kita colokkan dulu Kemudian, ini saya memakai Windows 7 ya Saya memakai Windows 7 Pastikan cek dulu Dia ada di port berapa Klik Ini ditulis device manager Ini sudah ada ini Tinggal pilih device manager Nah, ini Di komport ini Bisa di klik Nah, dia ada di port 3 Jadi, nanti kita harus settingnya Melalui komport 3 Kita buka softwarenya KPG137D ini Nah Kemudian, setupnya Komportnya itu Di port 3 Jadi, di klik dulu Baru kemudian di ok Selanjutnya, kita pasangkan ini Ini kita pasangkan Kita masukkan disini Jangan lupa untuk memasang antena ya Antenanya dipasang dulu Nah Radio-nya sudah ready Lampunya sudah hijau Ini lampunya on Kemudian, kita setting disini Ini setupnya sudah betul Komportnya 3 Sekarang kita tinggal Bisa pilih di program Atau disini Ini juga read Ini data form transceiver Juga bisa Nah, ini dibaca Reading completed IC-nya sudah banyak Saya tambahkan satu lagi Mungkin di mana ya 300 sudah 360 280 Nah, ini Saya ketikan 142 Titik 84 RPU-nya LASEM itu RASEM-nya di 140 8 9 Nah, Anda mau memilih Pakai tone juga bisa ini Pakai tone juga bisa Power-nya bisa milih Low dan High Nero atau Wide Scan dan Kemudian Kalau sudah jangan lupa Disimpan ya Kemudian di Write Klik saja Kemudian Klik Write Nah Itu tadi muncul Karena ada mic Yang saya pasang Ada kabelnya Dia Diangep seperti Mikrofon Tapi tetap Di oke saja Nah, sudah Demikian Cara untuk Memprogram HT Genwood TK2000 Menggunakan Programming Software KPG137 KPG137D Demikian Terima kasih Semoga bermanfaat